Intro Framingnya udah bagus? Bagus Sesuai ya? Sesuai Suara udah keluar? Oh oke Nah baru sekarang saya bisa membuat kontennya nih teman-teman Salam sepak bola Teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel youtube triple B Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Kepastian bahwa tim nasi Indonesia akan bermain di stadion utama Glora Bung Karno Pada tanggal 10 September nanti lawan Australia Dalam melanjutan pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia Tahun 2026 Zona Asia Artinya sesuai dengan penjelasan saya di konten sebelumnya perihal ini Bahwa memang akan lebih baik bagi tim nasi Indonesia Untuk bermain di stadion utama Glora Bung Karno Bukan artinya tim nasi Indonesia tidak boleh bermain di venue lainnya Tapi akan lebih baik bermain di stadion ini Karena stadion ini bisa menampung banyak sekali supporter Apalagi jika nanti PSSI memutuskan untuk menjual lebih dari 50 ribu lembar tiket Dan kita butuhkan sebanyak mungkin supporter Sesuai dengan kesepakatan dilakukan oleh PSSI dengan pihak-pihak lain yang terkait Agar bisa masuk ke dalam stadion dan nonton di tribun Untuk memberikan support kepada para pemain kita sebesar 110% Jadi lebihkan 10% Karena para pemain kita butuh dukungan dari kita semua sebagai pemain ke-12 Apalagi pertandingan pada tanggal 10 September nanti adalah pertandingan perdana tim nasi kita Di kandang sendiri di round 3 Jadi seperti yang juga pernah saya tegaskan sebelumnya Setiap pertandingan di kandang kita harus dimaksimalkan oleh para pemain kita Untuk apa? Ya jelas untuk bisa meraih kemenangan Supaya apa? Supaya bisa minimal lolos ke round 4 Jika kita bisa lolos ke round 4 Tentu tim nasi kita punya peluang yang lebih besar Untuk lolos ke Piala Dunia tahun 2026 Kenapa sih kita gak boleh optimis? Ya kan? Boleh dong kita optimis Kenapa sih kita tidak boleh mimpi? Boleh dong kita bermimpi Bahwa tim nasi kita akan bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2026 Tapi selain itu juga Kita kan harus juga realistis Ya kita harus realistis serta juga optimis Dengan harapan bahwa tim nasi kita minimal bisa menyulitkan Tim-tim lawan yang akan bertanding di kandang kita Itu sangat penting teman-teman Sama juga yang akan dilakukan oleh para tim lawan kita Artinya setiap pertandingan di kandang kita itu Harus bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan maximum points Dan tentu cara bermain itu juga yang harus dijaga Nah bagaimana cara bermainnya bisa rapi? Ya tentu tergantung juga dari kondisi lapangan Nah maka itu ya inilah yang memang selama ini kita tunggu Bagaimana nanti kondisi lapangan dari stadion utama Gelora Bung Karno Jika sekarang PSSI telah memutuskan untuk memakai stadion ini Artinya ya secara logis kalau kita berpikir Ya seharusnya kualitas rumput bagus Ya jadi saya pikir kita juga jangan merasa pesimis Dan kemudian kita memberikan komentar-komentar secara sarkas di social media Bahwa PSSI hanya memikirkan cuan yang enggak juga dong Kan PSSI juga harus memilih stadion Di mana banyak supporter yang bisa masuk dan nonton di stadion tersebut Karena kita tahu sekarang anime penonton sangat amat besar Dan tentu penjualan tiket ini juga harus diimbangi Dengan jumlah supporter yang akan hadir di dalam stadion Artinya begini Ya jangan sampai memilih stadion yang kapasitasnya Ya let's say hanya 20 atau 25 ribu Ya nanti kan tentu akan kecewa juga Banyak supporter kita Ya kan kalau saya memang jarang nonton di stadion Karena kalau saya nonton di stadion nanti saya balik Saya harus nonton lagi Secara full jalanan pertandingan Karena kalau nonton di stadion kan belum tentu kita dapat full angle Maka itu saya jarang sekali nonton di stadion Tapi beberapa pertandingan Liga 1 itu Saya sempat juga nonton di stadion Tanpa juga saya membuat yang namanya vlog Ya kan tanpa juga saya membuat konten Nah jika kali ini saya bisa ke stadion Ya tentu saya akan datang Tapi saya memilih lebih baik saya nonton di rumah Atau bersama teman-teman lainnya Di lokasi Nobar Jadi saya bisa melihat jalanan pertandingan Setelah itu saya jadi langsung bisa membuat konten Kalau enggak Wah saya harus tunggu keesokan harinya Saya harus nonton lagi Full match-nya Ya kan saya harus juga buat catatan Apa yang sebetulnya terjadi Di pertandingan tersebut Baru kemudian saya bisa membuat konten Dan juga kan ada baiknya Pada saat pertandingan selesai Langsung saya buat konten Pada saat memang pikiran saya ini masih fresh Dan tentu kita harapkan tim nasi kita bisa menang Oke coming back to the venue Nah venue ini kan sangat penting Dan GBK ini kan bisa diakses Dari banyak tempat ya Artinya ini juga yang akan memudahkan Para supporter untuk bisa nonton Pertandingan ini Apalagi ini termasuk pertandingan yang besar loh Di round 3 Selain juga nanti Kita akan menjamu tim nasi Jepang Ya saya pikir kali ini PSSI juga Tidak ingin kecolongan Ya dong kalau sebelumnya kan kelihatan tuh Waduh rumputnya tuh gak Gak bagus lah Bahkan Tom Hai itu kan Yang dia melakukan selebrasi kan Kita lihat saja itu kondisi lututnya Seperti apa setelah itu Ya kan Artinya kita harapkan kali ini ya PSSI sudah memutuskan venue-nya Artinya mereka juga sudah melakukan Monitoring Ya agar kualitas rumputnya ini nanti terjaga Supaya pertandingan non-Australia ini Bisa kita nikmati Dan juga nanti bisa dilihat Oleh para penonton Di negara lainnya juga Ya kan dengan baik Karena ini pasti dirilai Pasti juga nanti live di Australia kan Dan yang kedua yang harus kita perhatikan Nanti adalah bagaimana Para pemain tim lawan ini Juga harus Bermain secara optimal Di atas lapangan Supaya nanti kita juga bisa melihat Pertandingan yang berkelas Apalagi sekarang kita tahu Bahwa para pemain dari tim nasi kita kan Mayoritas bermain di Eropa Iya kan Artinya mereka juga memerlukan Kondisi lapangan yang bagus Supaya mereka bisa bermain Yang namanya Umpan-umpan pendek Dan juga saya masih menunggu Nanti pemain-pemain mana saja Yang akan dipanggil oleh Shin Taeyong Untuk pertandingan Lawan Arab Saudi Dan juga kemudian Lawan Australia Meskipun sudah ada bocoran nih Tadi pagi saya baca Di akun-akun media sosial Yang biasa membahas Tentang tim nasi Indonesia Bahwa Dimas Dajat Dipanggil oleh Shin Taeyong Nah memang Dimas Dajat ini kan Adalah salah satu pemain Yang selalu menjadi andalan Bagi Shin Taeyong Dan kali ini Memang dia tidak selalu Diberikan kesempatan Untuk tampil dari awal ya Tapi paling tidak kan Pemain ini adalah pekerja keras Dan dia memang Juga adalah pemain Yang bisa memanfaatkan Setiap ulang yang dia dapat Walaupun beberapa kali Juga dia gagal Melakukan finishing Tapi dia adalah pemain Yang selalu bekerja keras Dan dia adalah Tipe striker yang bisa turun Ke second line Untuk menjemput bola Bisa juga melakukan pressing Bahkan di versi Bandung Sekarang ini kan Posisi dia Di pertandingan pertama itu Bahkan Ditaruh Di posisi penyerang saib Sebelah kanan Yang dia Bermain cukup baik juga Ya walaupun Kita lihat Dia juga gagal Melakukan finishing Dari dua pulang yang dia dapat Tapi dia sempat Memberikan satu empat kunci Ya kan Nah artinya memang Pemain ini Akan juga bisa bermain Nanti di sektor sebelah kanan Dan saya yakin Shintayong juga telah Memantaulah Perkembangan dari Dimas Rajat Nah kita tunggu nanti Pemain-pemain mana saja Lain yang dipanggil Dan juga ada berita Bahwa Jordi Ahmad Ternyata tidak disuspend Artinya tidak disangsi Sehingga tidak ada larangan bermain Artinya dia nanti Jika dipilih oleh Shintayong Bisa turun Di pertandingan Dengan Australia Tapi Jasino Benar itu kan Memang mendapatkan Larangan bermain Sambil juga kita nunggu nanti Alkan Begot dipanggil Atau enggak Ya itu adalah keputusan Dari Shintayong Dan saya pikir kita Gak perlu juga berspekulasi Apa yang sebetulnya terjadi Biarkan lah Shintayong Bekerja dan memutuskannya Dan juga yang terakhir Saya lagi tunggu Ini benar-benar nih Saya lagi tunggu Ya kan Gimana nih Kelanjutan Masalah dari Martin Pais ini Karena kita masih menunggu nih Katanya akan ada sidang Pada tanggal 15 Agustus Nah 15 Agustus itu kan Kemarin Kemudian keputusannya Katanya Akan diumumkan pada tanggal 18 atau 19 Agustus Nah ini yang sekarang Kita lagi tunggu nih Atau ada juga berita lainnya Bahwa Gak perlu juga Melalui Kas Ya tidak perlu juga Ada sidang di Kas Bisa juga nanti Melalui Jalur FIFA Artinya diskusi dengan FIFA Dengan legal team mereka Nah ini semua kan masih misteri Untuk saat ini Dan saya harapkan Hari Senin Pekan depan Sudah ada Kejelasan Apakah Martin Pais Akan bisa membela Tim Nasional Indonesia Atau tidak Tapi jika Martin Pais Bisa membela Tentu Itu memberikan Tambahan kekuatan Bagi kita Karena kita tahu Penjaga gawang ini Sekarang bermain Di Liga Amerika Serikat Dan dia adalah First choice ya Bagi timnya Dan bukan artinya Hernando Ari ini Pemain yang jelek Enggak Hernando Ari bagus Tapi kita sendiri Bisa melihat Bahwa kadang-kadang Hernando Ari juga Tidak konsisten Ya jadi Besok nih ya Tiket akan dijual ya Teman-teman ya Pada tanggal 17 Agustus Mulai pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat Dan harga tiket Ya cukup mahal juga Tapi ya saya pikir Seiring dengan berjalannya Waktu Dengan performa Dari tim nasi kita Yang memang Mulai meningkat ya Permainannya Ya inilah sekarang Bahwa harga tiket Juga akan semakin tinggi Ya walaupun menurut saya Seperti yang juga Saya jelaskan sebelumnya Harga yang paling rendah Itu 250.000 itu Cukup mahal Tapi yaudah Itulah keputusan dari PSSI Yang telah mereka Tetapkan Dan itu dia Kita menunggu nih Mudah-mudahan Ya kan Kalau PSSI telah memilih GBK ya Seharusnya Kualitas rumputnya Kondisi lapangannya bagus Jadi teman-teman Kita terus support Tim nasi Indonesia Dan kita juga jangan Terpengaruh Dengan narasi-narasi negatif Jika nanti Beredar di social media Kita fokus Dengan satu tujuan Untuk support Tim nasi Indonesia kita Agar Tim nasi Indonesia kita Bisa bermain secara rapi Di atas lapangan Dan tentu Mempersembahkan Sebuah kemenangan Ya karena Jika tim nasi kita bisa menang Secara konsisten Di kanan kita sendiri Tentu Peluang untuk lolos Ke round 4 itu Sangat amat terbuka Dan seperti yang Saya jelaskan sebelumnya Untuk sementara Persentasenya Hanya 30% Kita juga harus Realistis Kita boleh bermimpi Tapi kita harus juga Realistis Serta optimis Jadi bukan berarti 0% Ada Tapi untuk Ke round 4 Nah untuk bisa Ke round 4 Tentu yang kita harapkan Para pemain bisa fokus Di atas lapangan Dan mereka bisa Bekerja sama Itu yang paling penting Dan kita harapkan Semua pemain Dalam kondisi 110% fit Dan kita sebagai pemain Kedua belas Harus Memberikan support Sebesar Berapa persen Tadi kan sudah saya katakan Naikin 10% 110% Sebelum saya menutup Konten ini Saya ingin berterima kasih Kepada teman-teman Yang mendukung kemajuan Dari channel youtube Triple B Karena hingga hari ini Jumlah subscribers Mendekati 1 juta Sudah berapa nih Saya lupa nih 998 ribu 989 ribu 775 Nah Ya kan Sedikit lagi nih Akan ke 1 juta Saya ingin berterima kasih Kepada teman-teman Yang telah mendukung Kemajuan dari channel youtube Triple B Dan saya harapkan Kalian tetap konsisten Mendukung agar channel ini Bisa menembus 1 juta subscribers Sebelum akhir tahun ini Dan jangan khawatir Seperti biasa Saya akan selalu Memberikan analisa Secara logis Pakai akal sehat Dan tentunya fair Maka itu Saya ingin ingatkan Kembali kepada teman-teman Yang selalu saya tegaskan Bahwa triple B Bukan saja singkatan Derbal-lubung binder Tapi juga artinya Binder bukan buzzer Senggol dong No hate No politics Only football Salam sepak bola